hari ini bang ojan mau review tentang tweak dark gpu info ini saya dapat dari salah satu subscriber meminta direviewkan tweak dark gpu silakan rebahan, nyalakan wifi dan lanjut ke videonya cek 1d3, oke teman teman semuanya balik lagi dengan mamang tampan nih bang ojan penjual sate video hari ini mamang ngomongnya mau sedikit santuh dan pelan soalnya berisik membahas tentang tweak dark gpu, kalau misalkan kalian pengguna device pochopone f1 mungkin sudah tidak asing lagi dengan tweak ini katanya tweak ini sudah ada yang membuatnya berupa modul, tapi saya tidak pernah dapatkan file tersebut dan jika memang kalian punya berarti kalian bertutung, kalian bisa dapatkan tweak ini di situs hd langsung atau klik saja link yang ada di kolom deskripsi untuk fitur yang tersedia di xda, tweak dark gpu ini berfungsi untuk yang pertama menghapus jalur rendering cpu kedua memprioritaskan rendering gpu untuk animasi dan pengalaman bermain game yang lebih bersih dan cepat dan yang ketiganya meningkatkan sensitivitas touchscreen dan masih banyak lagi oke sekarang akan bang ojan jelaskan fungsi utamanya nah dasarnya kan dalam sistem android itu renderingnya menggunakan 2 hardware sekaligus yaitu cpu dan gpu cpu mempunyai batasan core, ada yang 4 core, ada yang 6 core dan ada yang 8 core sedangkan gpu mempunyai core lebih banyak dibanding cpu jika gambar atau sebuah animasi dibaca oleh gpu dan dibantu oleh cpu mungkin rasanya akan sedikit lag karena core cpu yang lebih sedikit dibanding gpu dan untuk fungsi utamanya sendiri cpu berperan sebagai otak di mesin android jadi fungsi utama dari dark gpu ini merubah rendering gambar atau animasi ke gpu sepenuhnya tanpa dibantu oleh cpu ini jelas berbeda dengan modu benjis gpu turbo dan gpu performance yang berfungsi untuk meningkatkan rendering jika ada yang jauh lebih paham silahkan kalian perbaiki di kolom komentar bro sekarang ke cara pemasangannya perlu diingat bahwa tweak ini bisa menyebabkan yang pertama lcd atau gambar berwarna putih atau hitam yang biasa disebut dengan black screen yang kedua error task screen atau task screen tidak dapat disentuh yang ketiga aplikasi terhenti atau force close dan yang terakhir sistem wii mengalami freeze atau setak oke tanpa berlama-lama udah kayak tukang e-cendol yang kagak laku sekarang kita buka isi tweak dark gpu tweak ini mengarah ke salah satu folder system yang ada di android kita buka folder system kemudian kita buka lagi folder lib kita buka lagi folder egl di dalamnya ada satu file yang bernama egl.cfg dan isi scriptnya adalah 0-1-adreno-630 karena device pochopon f1 menggunakan adreno-630 sekarang kita ke cara pasangnya bro oke untuk bahan yang dibutuhkan adalah aplikasi road explorer dan aplikasi rar hal pertama yang harus dilakukan adalah ekstrak tweak dark gpu yang sudah kalian download soalnya file tersebut kan buat pochopon f1 jika kalian memasangnya langsung yang terjadi android kalian bakalan mengalami black screen bang ojan harap kalian nontonnya kagak sepotong ya jadi udah kayak tempe aja kalau misalkan tweak nya udah kalian ekstrak selanjutnya kalian bisa membuka aplikasi road explorer kalian harus ingat ekstrak filenya di luar folder aja biar kagak susah nyarinya selanjutnya kalian cari file yang bernama egl.cfg yang ada di dalam tweak dark gpu untuk step yang selanjutnya kalian edit filenya dan isi scriptnya adalah 0-1-adreno-630 kalian ganti adreno-630 dengan nama gpu yang ada di android kalian cara cek gpu di android kalian bisa membuka aplikasi aida64 dan kalian bisa melihat spesifikasi gpu device kalian jika spesifikasi gpu di android kalian mali, isi dengan mali jika gpu nya power vr, isi dengan power vr jadi jangan sampai salah bro kalian cukup hapus aja adreno-630 dan isi dengan nama gpu yang ada di android kalian jika sudah selesai kalian tekan save disitu akan ada dua file, cukup kalian hapus aja egl.bug oke jika sudah selesai bisa kalian cek ulang dan selanjutnya kalian bisa membuka lagi aplikasi rar ingat ya bro harus teliti karena ini bukan tutorial cara membuat telur ceplok kalian pake lagi tweak yang sudah kalian edit menjadi file jeep agar bisa dipasang di custom twrp ingat ya bro, tweak ini tidak bisa kalian pasang menggunakan magisk manager karena file ini bukan modul jika sudah menjadi file jeep, sebelum memasang file nya harus kalian cek ulang agar tidak beresiko ke android kalian kadangkan yang namanya pengguna pasti saja salah ketik contohnya bang ojan, sering banget tuh tipu jadi harap dimaklum ya bro, kalau misalkan bang ojan mau ngetik android eh malah jadi dadar gulung oke kalau misalkan sudah di cek ulang untuk step yang selanjutnya kalian pergi ke custom recovery oke jika sudah berada di custom recovery selanjutnya kalian klik saja mod kemudian kalian checklist di bagian sistem jika sudah kalian cukup tekan saja kembali kemudian kalian tekan install untuk step yang selanjutnya cukup kalian pasang saja dark gpu rendering versi 2 yang sudah kalian edit kalau misalkan sudah selesai kalian bisa langsung restart android nya bro oke jika dadar gulung memang tampannya sudah nyala sekarang kita cek tweak nya sudah masuk atau belum kita harus berada di folder root kemudian kita geser ke bawah kita cari folder system selanjutnya kita cari lagi folder yang bernama lib dan akan muncul satu folder baru jika kita buka akan ada satu file yang bernama egl.cfg jika kita buka ada script 0-1-adreno 512 artinya tweak yang kita pasang sudah berhasil bro tweak ini pengaruhnya tergantung ngurum yang kita gunakan ya bro ada yang tidak berefek sama sekali dan ada juga yang berubah signifikan sebenarnya tweak ini adalah tweak lama sebelum zaman penjajahan tweak ini hanya support untuk android 4 sampai android 8 jika kalian menggunakan versi android 10 bisa saja mencobanya dan semoga saja ada perbedaan tweak ini akan meningkatkan sensitivitas task screen dan menstabilkan fps di saat bermain game untuk perubahan yang bang ojang rasain sih memang lebih halus dan scroll pun tidak seperti sebelum menggunakan tweak tersebut untuk hasil silahkan kalian menilainya sendiri jika kalian ingin menghapus cukup kalian hapus saja folder egl berikut dengan file nya selanjutnya restart android nya jika tidak bisa kalian bisa menggunakan custom tbrp sepertinya review nya sampai disini dulu saja bro semoga saja video pendek ini bisa membantu penasaran kalian bisa nambah ilmu juga bang ojangnya harus pamit jangan lupa makan dan jangan lupa napas biar tampan oke sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you